Ya, terkait pelaporan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ke Baris Krim Polri, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silito Ngadian. Apakah laporan terkait dengan dugaan penistan agama terhadap Zulkifli Hasan ini sudah diterima polisi? Dan apa tindak lanjutnya kemudian? Masih kita tunggu bersama, Tifal, apakah laporannya diterima atau tidak? Karena memang Forum Umat Islam Bersatu benar tadi sudah mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atas dugaan penistan agama. Tadi Forum Umat Islam Bersatu sudah tiba di Baris Krim Polri sekitar 1-2 jam yang lalu, kita tunggu bersama apakah laporannya diterima atau tidak. Karena meskipun nanti berkas administrasi laporannya sudah dinyatakan lengkap, misalnya oleh penyidik, maka penyidik masih akan melakukan kajian untuk menentukan apakah nanti laporan ini dinyatakan layak untuk ditindak lanjuti atau tidak. Jadi kita tunggu nanti pukul berapa Forum Umat Islam Bersatu ini akan keluar dari ruang SPKT atau ruang pelaporan di Baris Krim Mabes Polri. Nah seperti yang kita tahu Tifal bahwa sebelumnya beredar video viral, potongan video dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Momen Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang pada Selasa yang lalu dimana dalam pidatonya Zulkifli Hasan ini menyampaikan bahwa saat ini banyak orang enggan mengucapkan kata amin saat bacaan surat akhir Al-Fateha dan kemudian juga banyak orang enggan mengacungkan satu jari pada saat hasyahut akhir, melainkan mengacungkan dua jari. Nah hal ini dinilai oleh Forum Umat Islam Bersatu sebagai ucapan penistan agama karena menjadikan sholat sebagai bahan kelakar. atau bahan candaan. Meskipun pihak Partai Amanat Nasional melalui Wakil Ketua DPP-nya, Viva Yoga juga mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan dalam momen tersebut justru untuk mengimbau kepada masyarakat supaya bisa menjalani pemilu dengan damai dan juga tanpa saling bermusuhan. Artinya apapun pilihan masyarakat dalam Pilpres 2024 mendatang ini jangan sampai memecah belah begitu. Nah tapi meskipun demikian seperti yang kita tahu selain Forum Umat Islam Bersatu tentu banyak pihak yang menyayangkan ucapan dari Zulkifli Hasan yang atribusinya sebagai menteri di mana ucapannya itu memang dinilai berpotensi memprovokasi umat begitu ya karena menarik-narik unsur agama sebagai konsumsi politik. Misalnya, oke, kita nantikan bersama Tival, nanti seperti apa keputusan dari Mabes Polri apakah akan menerima laporan dari Forum Umat Islam Bersatu atau tidak? Tival Dari Mabes Polri, Jakarta Selatan, Dian Sili Tonga melaporkan. Terima kasih.